Kucing yang usianya 1 bulan sampai dengan 2 tahun itu setara dengan manusia yang umurnya 24 tahun. Halo, apa kabar? Ketemu lagi sama Om WP. Nama saya Willy Prioko dan ini adalah Dunia Kucing. Salam untuk yang selalu berperasangka baik, berkata baik, dan berbuat baik. Hari ini kita akan ngebahas tentang umur kucing. Kenapa kita perlu tahu umur bos bulu di rumah? Terus, gimana caranya kita tahu umur bos bulu kita? Dan kalau dibandingkan sama umur manusia, sebetulnya berapa umur bos bulu kita? Ini, Pito, kalau dilihat tanggal lahirnya, umurnya sekarang udah 2 tahun setengah. Tapi masih suka main-main kayak gini nih, Cat Lovers. Nah, fase pertumbuhan kucing itu, dilihat dari usianya, terbagi dalam beberapa fase, Cat Lovers. Ada fase kitten, fase junior, fase adult, fase mature, fase senior, dan fase super senior. Jadi ada 6 ya. Ini berhubungan dengan umurnya. Jadi kalau kitten itu adalah kucing-kucing yang umurnya 1 bulan sampai dengan 6 bulan. Di atasnya ada fase junior, yaitu bos bulu yang umurnya 7 bulan sampai dengan 2 tahun. Di atasnya adalah fase adult, yaitu bos bulu yang umurnya 3 tahun sampai dengan 6 tahun. Di atasnya adalah fase mature, yaitu bos bulu yang umurnya 7 tahun sampai dengan 10 tahun. Di atasnya lagi adalah kucing-kucing senior, yang umurnya 11 tahun sampai dengan 14 tahun. Dan di atasnya lagi itu adalah fase super senior, yaitu kucing-kucing di atas umur 15 tahun. Sekarang pertanyaannya, kucingnya cat lovers di rumah umurnya berapa dan termasuk di kategori apa? Di kitten? Di junior? Di adult? Di mature? Di senior? Atau di super senior? Tulis di kolom komentar ya. Sambil kita lihat ini sebetulnya yang ini, ini fase pertumbuhannya apa nih yang lagi tidur Leon? Apakah kitten? Apakah junior? Apakah adult? Atau senior? Kutidur terus sih? Nah cat lovers, seperti yang tadi saya bilang ya, kita penting untuk tahu berapa umur bos bulu di rumah karena ini berhubungan dengan pola pemeliharaannya. Dan kita bisa lihat dari fase-fase itu sebetulnya ada perbedaan proses pertumbuhannya cat lovers. Proses pertumbuhan tertinggi itu adalah di fase kitten. Jadi kucing-kucing di umur 1 bulan sampai 6 bulan itu adalah fase pertumbuhan tercepat dari bos bulu di rumah. Makanya dia butuh konsentrasi full dari kita sebagai pop parents untuk memberikan nutrisi terbaik karena itu yang akan menentukan proses pertumbuhannya. Dan biasanya yang memedakan fase kitten dengan fase-fase lainnya adalah di fase kitten ini organ reproduksinya belum aktif. Jadi kita tidak akan pusing sama perilaku-perilaku yang berhubungan dengan gejolak hormonalnya karena birahi. Itu adalah kitten. Kemudian kita pindah ke fase berikutnya. Fase kedua adalah fase junior. Fase junior itu adalah kucing-kucing yang umurnya antara 7 bulan sampai dengan 2 tahun. Cimoe ini termasuk kucing yang ada dalam fase junior. Di fase junior ini dia mulai eksplorasi dan belajar tentang kehidupan. Sudah ada perubahan gejolak hormonal yang berhubungan sama reproduksi tapi kesiapannya harus kita pantau cat lovers karena terutama untuk kucing betina biasanya dia belum siap untuk bereproduksi untuk melahirkan di umur-umur di bawah 1 tahun. Jadi untuk kucing junior ini kita perlu pantau sebisa mungkin kalau untuk reproduksi di atas umur 1 tahun supaya lebih aman ya cat lovers ya. Nah di umur junior ini biasanya kelakuannya tuh antara bandel sama berwibawanya tuh masih campur-campur. Jadi kita masih bisa menikmati kelucuannya. Di atasnya fase junior adalah fase kucing adult yaitu kucing yang umurnya adalah 3 tahun sampai dengan 6 tahun. Di rumah Om WP, Pito, Molo, sama Leon sebetulnya adalah fase-fase awal dari adult karena Leon sama Molo itu umurnya udah 2 tahun lebih sedikit baru lebih 2 bulan sementara Pito itu udah 2,5 bulan. Biasanya cat lovers kucing-kucing adult ini adalah kucing yang berada dalam fase paling prima dari kucing. Jadi ini adalah fase dimana kucing jantan akan terlihat sangat ganteng, kucing betina akan terlihat sangat cantik karena fase adult umur 3 tahun sampai 6 tahun ini adalah fase primanya mereka cat lovers. Jadi fisiknya udah gak akan bertumbuh lagi dan perilakunya udah sangat matang. Jadi biasanya kalau dalam satu kelompok ini mereka udah ada wibawanya gitu ya. Di atasnya cat lovers adalah kucing-kucing yang masuk dalam kategori mature. Mature itu adalah kucing yang masuk dalam usia 3 tahun sampai dengan 10 tahun. Biasanya kucing mature ini adalah kucing-kucing yang udah berada dalam usia matang. Jadi kira-kira ini udah seperti manusia umur 40 sampai pertengahan 50 tahun cat lovers. Jadi harus dipantau karena udah mulai slow tapi belum slow banget gitu cat lovers ya. Di atasnya cat lovers adalah kucing-kucing senior yaitu kucing yang umurnya antara 11 sampai 14 tahun. Nah disini bos bulu kita udah mulai melambat, perlu makanan khusus dan perlu dipantau. Mungkin udah agak susah bergerak vertikal dan medical check up-nya harus lebih sering. Dan kita semua berharap ya cat lovers ya dengan perawatan yang baik kucing kita bisa mencapai umur super senior yaitu kucing-kucing yang umurnya di atas 15 tahun. Memang butuh perawatan khusus tapi kalau kita bener-bener sayang sama mereka, mereka akan tetap bisa hidup optimal sesuai dengan umurnya. Nah sekarang berapa umur bos bulu kita kalau dibandingkan dengan umur manusia? Jadi cat lovers patokannya adalah untuk kitten yang usianya 1 bulan sampai dengan 6 bulan, itu setara dengan umur manusia 1 tahun sampai dengan 10 tahun. Kemudian untuk kategori junior 7 bulan sampai dengan 2 tahun, itu setara dengan umur manusia 11 tahun sampai dengan 24 tahun. Di atasnya yaitu fase adult, kucing yang umurnya 3 tahun sampai 6 tahun itu setara dengan manusia yang umurnya adalah 28 sampai 40 tahun. Kemudian di atasnya lagi fase mature itu kucing yang umurnya adalah 7 tahun sampai dengan 10 tahun, setara dengan manusia umur 44 sampai dengan 56 tahun. Dan di atasnya lagi kucing senior yang umurnya adalah 11 sampai dengan 14 tahun, itu setara dengan kucing yang umurnya 60 sampai 72 tahun. Untuk super senior, kucing yang umurnya di atas 15 tahun itu setara dengan manusia yang umurnya adalah di atas 74 tahun. Jadi patokannya gini cat lovers, kucing yang usianya 1 bulan sampai dengan 2 tahun itu setara dengan manusia yang umurnya 24 tahun. Dan kalau di atas 2 tahun, setiap tahunnya itu setara dengan penambahan 4 kali umur manusia. Jadi kalau umurnya 3 tahun, berarti dia umurnya 24 plus 4 yaitu 28 tahun. Kalau umurnya adalah 4 tahun, berarti 24 tambah 4 tambah 4, jadi umurnya adalah 32 tahun. Gitu cat lovers ya. Mungkin agak rumit kalau dijelaskan dengan matematika, tapi prinsipnya adalah di atas umur 2 tahun, kucing itu pertambahan umurnya selama 1 tahun setara dengan pertambahan umur manusia selama 4 tahun. Kemudian cat lovers pertanyaannya adalah, gimana sih sebetulnya cara kita tahu umur bos bulu kita itu berapa? Yang paling gampang sebetulnya adalah kalau kita tahu kapan tanggal lahirnya ya. Jadi kalau kita tahu kapan tanggal lahirnya, kita udah tahu persis berapa umurnya. Dan kalau kita tahu umurnya cat lovers, ini berhubungan juga dengan kita tahu kapan harus vaksin, kapan harus steril, bagaimana pola medical check up-nya, bagaimana pemilihan makanannya, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pola pertumbuhannya sesuai sama umurnya cat lovers ya. Tapi pertanyaannya adalah, kadang-kadang kan kita rescue kucing yang entah datang ke rumah kita, atau kita rescue kucing di pinggir jalan yang kita nggak tahu umurnya. Cara memprediksinya gimana? Sebetulnya yang bisa memprediksi dengan tepat adalah dokter. Jadi dokter hewan itu dibekali dengan ilmu untuk memprediksi umur bos bulu kita. Sebaiknya bawa kucing yang kita rescue dan kita nggak tahu umurnya ke dokter, supaya kita tahu pola treatmentnya cat lovers. Dokter akan menentukan umur kucing biasanya bisa melihat dari tiga hal, yaitu dari giginya, dari bulunya, dan dari matanya. Kalau dari giginya, biasanya dia melihat apakah giginya sudah berganti dengan gigi dewasa. Kemudian kalau misalnya memang sudah dewasa, dokter bisa melihat kadar tar di dalam giginya itu sampai seberapa jauh dan bisa memprediksi umurnya. Kalau dari mata, biasanya dokter bisa melihat apakah matanya cerah, terang, atau matanya mulai redup, atau sudah mulai agak cloudy gitu ya cat lovers ya. Kalau dari bulunya, patokannya bisa apakah bulunya itu warnanya menjadi lebih pekat, atau justru menjadi lebih pucat. Saya hanya bisa informasikan bahwa dokter biasanya menggunakan bulu, mata, dan gigi untuk menjadikan patokan umur bos bulu kita. Tapi saya nggak bisa nentuin cat lovers ya, jadi jangan nanya ke saya berapa umur bos bulunya terutama karena saya kan nggak ngelihat fisiknya ya. Saran saya adalah bawa ke dokter dan minta tolong dokter untuk bisa memprediksi berapa umur bos bulu yang ada di rumah kita. Semoga semua perhitungan tentang umur kucing ini bisa menambah referensi kita, dan juga membantu kita untuk pola pemeliharaan yang sesuai dengan bos bulu di rumah kita. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Salam untuk semua bos bulu di mana-mana. Saya Willy Priyoko. Bye-bye. Nah, pola ini berhubungan dengan berapa lama mereka nggak perlu ngapa-ngapai fisik, prime, dan juga... Sorry. Yang perlu adjust... Di atas 5... Yang sudah... Biasanya... Umur manusia. Kemudian... Kucing... Tunggu-tunggu. Di atas... Benar ya? Iya. Itu adalah patokan yang bisa... Pause dulu boleh nggak? Pause dulu boleh nggak?